Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto mengakui timnya memiliki beberapa catatan usai menang atas Kuwait di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 berhasil menang 1-0 atas Kuwait pada pertandingan perdana grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Stadion Abdullah Al-Halifa Al-Sabah, Mishref pada Rabu 23 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Namun kemenangan ini tak membuat Timnas Indonesia U17 terhindar dari kritikan netizen. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto pun mengakui timnya memiliki beberapa catatan yang harus diperbaiki. Ada beberapa catatan dan itu akan kami perbaiki, iujar Nova dikutip dari antara. Dan itu termasuk bagaimana pemain mengantisipasi serangan balik. Semoga ke depan tim bisa lebih baik, jikata Nova menambahkan. Selain itu, Nova juga menilai para pemainnya masih kurang tenang menjalani pertandingan pertama. I mereka tegang dan terlihat gugup. Namun itu wajar untuk laga pertama. Semoga pada laga berikutnya pemain bisa lebih menikmati pertandingan. Jikata Nova. Dalam pertandingan ini, Timnas Indonesia berhasil unggul pada menit ke-7 melalui sundulan Mateo Bakar usai meneruskan sepak pojok Zahabi Gholi. Meski menang, penampilan Timnas Indonesia U-17 melawan Kuwait dinilai kurang memuaskan. Netizen menilai para pemain Timnas Indonesia U-17 banyak melakukan kesalahan passing dan sering melepaskan umpan-umpan jauh sehingga mudah kehilangan bola. Selanjutnya, Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Kepulauan Mariana Utara di Stadion Abdullah Al-Halifa Al-Sabah pada Jumat 25 Oktober mendatang. Dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia U-17 diharapkan agar bisa menang dengan skor besar demi mengalahkan produktivitas gol Australia.